Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rada Lubis di Medan Ya memang namanya Rada Lubis ya Maksudnya gimana nih? Rada Lubis, Lubis beneran apa cuma Rada Lubis? Gak apa-apa ya memang namanya Bapak Rada Lubis ya Bapak Rada Lubis di Medan itu nanya begini Pak Pendeta apa ya yang dimaksud dengan pertobatan yang benar Yang Alkitabiah itu gimana ya Pak ya? Jangan-jangan kami ini merasa bertobat Tapi gak taunya gak masuk surga Nah itu dia saudara ya Jangan sampai Anda merasa bertobat Merasa jadi orang Kristen Rajin ke gereja Gak taunya gak masuk surga Waduh itu kan Itu kan sesuatu yang Menyesakan dada ya Ya itu Ya percuma Anda beribadah tiap hari Ya itu bermacet-macet Teria Gak taunya nantinya gak masuk surga Maka Pak Rada Lubis dari Medan ini Mempertanyakan pertobatan yang benar itu apa? Tentu saja kita harus mendasarkan Pakai ayat Alkitab Alkitab mana Pak? Alkitab LAI Lembaga Alkitab Indonesia Lukas 24 ayat 47 Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Ini amanat agung dimulai dari Yerusalem tentu saja ya Jadi Salah satu amanat agung adalah Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Yang lainnya apa? Misalnya Percaya kepada Injil Kemudian Gembalakan Dombaku Kemudian Jadikan murid Jadikan murid kan di Matius 28 ayat 19 Gembalakan Dombaku itu kan di Yohanes ya Di kitab Yohanes Kemudian Jadikan murid itu di kitab Markus ya Ini yang di Lukas itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Pengampunan dosa itu apa saudara? Sebelum kita bicara pertobatan ini kan Pak Radalubis ini nanyaknya pertobatan Jadi kita bahas yang pengampunan dosa dulu Yang diampuni itu manusia berdosa Dosa tidak diampuni Kalau tahu ada kalimat bahwa Yesus menghapus atau mengampuni dosa pelanggaran-pelanggaran Yang pertama maksudnya adalah Dosa waris Yang diwariskan oleh Adam dan Eva itu Yesus itu mengampuni manusia berdosa Atau menebus manusia berdosa Tidak ada menebus dosa Saya ulang Yesus menebus manusia berdosa Bukan menebus dosa Kalau dosanya ditebus Nanti dosanya masuk surga Manusianya masuk neraka 1 Korintus 1 ayat 30 Itu menebus itu yang ditebus itu kita Galatia 3 ayat 13 Juga Galatia 4 ayat 5 Itu semua yang ditebus itu kita Mereka Tidak ada menebus dosa Ya Oke Jadi soal pengampunan dosa Sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu menebus manusia berdosa Bukan menebus dosa Mari kita bicara tentang pertobatan yang ditanyakan oleh Pak Radalubis ini Ada banyak ayat tentang pertobatan Tetapi setidak-tidaknya saya akan mengambil Satu, dua, tiga, empat, empat atau lima hal aja lah ya Pertobatan Ada banyak ayat tentang pertobatan Markus 1 ayat 15 Waktunya telah genap Itu Yesus sudah bilang waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil I-nya huruf besar Injil I huruf besar Sebab ada Injil lain Yang bukan Injil Galatia 1 ayat 6-9 Dibaca saja Injil yang benar itu Injil I huruf besar Injil Kristus Ya Sedangkan ada Injil lain Yang I-nya huruf kecil 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya Jadi Alkitab yang sering disebut juga Injil Itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah Nah Anda cross check dengan diri Anda Apakah Anda sudah percaya kepada Injil Yaitu Injil Kristus Bukan Injil lain Ya Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 Apakah Anda sudah percaya kepada itu Enggak Pak Kami masih percaya juga kepada Deutrokanonika Kami juga percaya kepada teologi Pak Teologi Tertullianus Teologi John Calvin Teologi siapa itu Martin Luther Malah bukunya lebih banyak Pak Bukunya satu lemari Ayat Alkitab mengatakan Kalau mau bertobat harus percaya kepada Injil Kristus I-nya huruf besar Jadi gimana ya itu buku-buku Anda yang satu lemari itu Buang tempat sampah Buat apa? Injil Kristus aja Ya Gak ada gunanya itu Itu cuma buku-buku karangan manusia Ya Gara-gara Anda membaca buku-buku itu Maka berlaku Roma 10 ayat 3 Anda mendirikan kebenaran sendiri Itu gara-gara membaca buku micin-micin Kayak gitu Ya Buang Yang satu lemari buku-buku Anda Teologi itu buang Kembali ke Alkitab aja Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia Ia itu Allah Ia itu Yesus Adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyuncikan kita dari segala kejahatan Yang diampuni dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut Meskipun dosamu merah seperti kirmisi Seperti kain kesumba akan putih Seperti salju dan bulu domba Itu untuk dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut Jangan salah ya Tetapi untuk dosa-dosa yang mendatangkan maut Tidak diampuni Yaitu murtad Ibrani 6 ayat 6 Kemudian bunuh diri 1 Korintus 3 ayat 17 Dan menghujat roh kudus Matius 12 ayat 31 Tidak akan diampuni Anda Tetapi dosa-dosa yang Tidak mendatangkan maut Yang kecuali yang tiga tadi Yang dosa mendatangkan maut Meskipun merah seperti kirmisi Merah seperti kesumba Diampuni Nanti dibenarkan Itu hebatnya Yesus ya Kisah 2 ayat 38 Bertobatlah Dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu Dibaptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Yaitu dosa-dosa waris Dan dosa-dosa biasa Yang tidak mendatangkan maut Maka kamu akan menerima Karunia roh kudus Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 1-11 Ada banyak macam-macam karunia Salah satunya Bahasa roh, nobuat, dan lain sebagainya 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Jadi sejarah-sejarah Untuk Anda bertobat Secara benar Alkitabia Nah ingat ya Tobat benar Alkitabia Anda harus percaya Injil Injil Kristus Tidak boleh Tidak boleh baca-baca yang lain Untuk keimanan ya hanya Injil Jangan pakai tafsir lain Ya buku-buku teologi buang Deutrokanonika Jangan dibaca Suplemen-suplemen jangan dibaca Ya Injil Kristus saja Yaitu LAI Yang diterbitkan oleh LAI Kedua Anda harus melakukan action Yang namanya Dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Anda yang baptisnya Belum Yesus Kristus Anda akan binasa Percuma Anda jadi Kristen puluhan tahun Ya contohnya baptis percik Bapak anak roh kudus Contohnya lagi Baptis selam Ragu-ragu Abu-abu Baptis dalam nama Bapak anak roh kudus Yaitu Yesus Kristus Anda akan binasa Kalau mau tobat Alkitabia Harus baptis yang benar Dalam nama Yesus Kristus Tok Nggak usah pakai Bapak anak roh kudus Nanti saya jelaskan Kemudian yang ketiga Anda harus Hidup di dalam Kristus Maka Anda menjadi Ciptaan yang baru Ya sudah saya Itu inti pertobatan Yang benar Alkitabia Anda harus cross check ini Apakah Anda sudah tobat seperti itu Waduh Pak Jangankan percaya Injil Buku teologi kami Banyak banget Lagi itu kok mau masuk surga Ngarp.com Waduh Pak Kami belum dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Malah dulu Bayi Pak baptisnya Dan itu pun Demi nama Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus Lagi itu kok mau Masuk surga Ngarp.com Waduh Pak Nah kami ini Belum lahir baru Pak Belum maat Kristus di dalamku Pak Kami masih banyak melakukan dosa-dosa Yang bahkan dosa maut Pak Menghujat roh kudus Ya sudah saya Gitu kok mau masuk surga ya Nggak bisa ya Jadi nanti puluhan tahun Anda jadi Kristen Sejak dari muda sampai tua Orang Madura bilang Sampai tuwe Orang Surabaya juga Dari muda sampai tuwe Jadi Kristen Nggak taunya nanti Masuk alam maut Buat apa Gara-gara nggak paham Yang disebut tobat Percaya Yesus itu apa Nah sudah saya akan menjelaskan Kenapa orang sering Confuse Gagal paham tentang tobat ini Yaitu pertobatan ini Pertama Karena Tidak paham Bahwa perjanjian baru itu Ada dua bagian besar Sebelum Yesus naik ke surga Dan Setelah Yesus naik ke surga Ini pada nggak tahu Termasuk pendeta-pendeta juga nggak tahu Ya Padahal ayat Alkitab semua Ya Saya kasih tahu ya Pendeta-pendeta-pendeta kasih tahu Sebelum Yesus naik ke surga Itu beda dengan Setelah Yesus naik ke surga Dulu sebelum Yesus naik ke surga Yang jadi Allah itu Bapak Setelah Yesus naik ke surga Yang jadi Allah Yesus Bapaknya stop Udah nggak jadi Allah lagi Karena Bapak ini Cuman kiasan Yesus Dulu sebelum Yesus naik ke surga Yang harus disembah itu Bapak Tetapi percaya imanmu Tetap pada Yesus yang manusia Setelah Yesus naik ke surga Imanmu maupun yang kamu sembah Harus Yesus Nanti tak jelasin ayat Alkitabnya Sebelum Yesus naik ke surga Baptisan itu dulu Bapak Anak roh kudus Setelah Yesus naik ke surga Baptisan itu dalam nama Yesus Kristus Sebelum Yesus naik ke surga Doa itu Doa Bapak kami Setelah Yesus naik ke surga Doa itu Langsung pada Yesus Mari kita jelasin Ya Dari bawah dulu deh Sebelum Yesus naik ke surga Dulu doamu Bapak kami Karena Yesus memang menyuruh doa Bapak kami Ya tidak salah ayat Alkitab itu Alkitab itu benar tetapi Konteks waktunya sudah tidak Tidak relevan Karena ada Konteks waktu yang baru Yaitu ayat yang baru Yohanes 14 Ayat 13 Dan 14 Yohanes 16 Ayat 26 Doa itu langsung pada Yesus Itu baru benar Kalau kamu masih doa Bapak kami Hari ini kan Yesus sudah naik ke surga Maka kamu Akan dianggap berdosa Loh kok aneh ya Pak Ya ini yang tidak dipahami Ya pendeta-pendeta Gak paham ya kayak begini Ini pendeta-pendeta Pendeta ngasih tau loh Ya Ratusan tahun Ya Indonesia disesatkan ya Doa Bapak kami Mestinya doa itu langsung Yesus Yang penjelasan berikutnya Baptisan itu dulu kan Bapak anak roh kudus Lah iya wong Yesusnya Masih jadi manusia Ya gak mungkin dong Yesus baptis Baptiskan dalam namaku Kan Yesus jadi manusia masih Ketika Yesus sudah naik ke surga Maka baptisan itu Dalam nama Yesus Kristus Kisah 2 Ayat 38 Kisah 10 Ayat 48 Jadi baptis itu harus Dalam nama Yesus Kristus Itu baru benar-benar Benar baptisan Kalau anda masih baptisan Bapak anak roh kudus Itu udah gak berlaku Dari konteks waktu itu Zaman dulu Zaman Yesus masih hidup Ya Ketiga Nyembah itu Yesus Bukan nyembah Bapak lagi Ya Dulu Yohanes 17 ayat 3 Bapak itu Allah Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus itu Allah Ya Anda harus bisa membedain Sebelum naik ke surga Sama setelah naik ke surga Benar-benar berubah Kekristenan Benar-benar berubah Anda gak paham itu Anda hari ini masih ngotot Mau nyembah Bapak Justru mati Dalam dosamu Yohanes 8 ayat 24 Anda akan dihukum Yesus akan bilang Enyahlah Kamu manusia terkutuk Ya Di Yohanes Di Matius 25 ayat 41 Yohanes 8 ayat 24 Kalau kamu tidak percaya Aku nih Yesus adalah Dia adalah Allah Kamu mati dalam dosamu Salahmu sendiri Hari ini Yesus itu Allah Kamu masih nyembah Nyembah Bapak Bapak finish Ya Ya Udah Baktisan udah Doa sudah Terus apa Yang nyembah Bapak Justru dosa Di surga Tidak ada Bapak Ya Setelah Yesus naik ke surga Maka di surga itu Yang ada Yesus Ya Yesus Kristus Tuhan Allah Wahyu 4 ayat 2 Baca Lalu segala Kemuliaan ini Hormat kemuliaan Untuk Yesus Tuhan Allah Wahyu 4 ayat 8 Dulu Sebelum Yesus naik ke surga Hubungan kita itu Anak dengan Bapak Ya Bapak Waduh mesra ya Anak dengan Bapak Sekarang pun Masih mesra Tetapi hubungan itu adalah Allah Dan anak Wahyu 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 21 Ayat 7 Dulu Waktu Yesus masih di bumi Hubungan kita itu Bapak Dan anak Lalu setelah Yesus naik ke surga Hubungan itu Allah Dan anak Yang jadi Allah Yesus Sama-sama Mesra Anda Saja yang Melankolis Menyeh Menyeh Cengeng Bapak Dan anak Sudah Venis Hubungan kita Berubah menjadi Allah dan anak Sama-sama Mesra Kita dipanggil Anak kok Cuman yang jadi Allah Yesus Kalau dulu Allah itu Bapak Bapak itu Kiasan Yohanes 16 25 Venis Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang Benar Pak Radalubis Pak RL Radalubis Pertanyaan Anda Sudah saya jawab Pertubatan yang Benar itu Seperti itu Banyak Pendeta Tidak paham Tentang ini Dan Dimulai dengan Baptisan Pak Dibaptis ulang Pak Yang belum Baptis dalam Nama Yesus Sudah Nggak usah Ngeyel Nggak usah Ngotot Baptis ulang Demi keselamatanmu Yang mau Baptisan Nanti tanggal Saya revisi Tanggal Tanggal 17 17 18 Di Yogyakarta Tadinya 14 15 Ternyata Diundur Kami tanggal 17 Dan 18 Di Yogyakarta Demikian pula Yang mengikut sekolah Tinggal kita Silahkan Tetap dibuka Dan semuanya Untuk kemuliaan Yesus Allah yang benar Jangan lagi Nyembah Bapak ya Anda malah Dosa Yang masih Nyembah Bapak Yang masih Doa Bapak kami Yang masih Baptisan Bapak Anak Rok Kudus Anda malah Dosa Baptis itu Harus dalam Nama Yesus Doa itu Harus langsung Pada Yesus Nyembah itu Harus Yesus Kristus Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin